Halo teman-teman, jumpa dengan Lonto Jenar. Salam sehat pagi, ya selalu Tuhan berkati seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Teman-teman, hari ini saya mau membuat namanya stof. Ya kalau, mungkin kalau orang Indonesia bilang stof ya. Stof, buah-buahan. Silahkan teman-teman menonton bahan-bahannya apa saja, kita lihat ya. Saya sudah punya rambutan. Ada nanas, ada pisang kepok kuning, ini ada gula pasir, ini ada cengkih dan kayu manis. Saya akan potong-potong dulu ya teman-teman. Nanas, pisang dan saya kupas rambutannya. Nah, ikut terus ya. Pasti segar sekali. Dujar-dujar tidak apa-apa minum yang segar-segar. Sekarang potong-potong nanasnya ya teman-teman. Selera ya teman-teman, potong nanasnya. Kalau saya, biasanya saya belah dulu jadi empat. Terus dibelah lagi jadi tiga ini. Dibuang apa. Ini yang kerasnya teman-teman. Nah, terus sudah dipotong gini aja. Sekarang nosong pisang nih teman-teman. Ini saya enggak semua ya teman-teman, pisangnya ini banyak. Sekarang saya pakai empat atau lima cukup. Ini pisang kepok kuning teman-teman. Kalau pisang kepok kuning itu lebih enak. Dipotong gini aja. Setelah saya potong-potong ya teman-teman. Mending kita siapkan air di panci ya teman-teman. Sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, dimasukkan ini kayu manis dan penkih. Kemudian gula pasir. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Supaya gula pasirnya menyampur. Menyatu dengan airnya. Jadi kita masukkan dulu rambutannya ya teman-teman. Rambutannya kita masukkan. Sampai kira-kira 5-7 menit ya teman-teman. Biar rambutannya biar empuk dulu. Kita tunggu 5-7 menit ya teman-teman. Sekarang kita masukkan pisang ya. Pisangnya lebih dulu. Nanti nanas terakhir sendiri. Pisang dulu. Ini boleh dicoba dirasa ya. Kalau teman-teman suka manis ya ditambahin gula. Kalau manis sedang pokoknya dirasa-rasa sendiri ya teman-teman. Kita tunggu sampai pisangnya matang. Nanti baru nanas ya teman-teman. Karena nanas cuma sebentar saja nanti. Ini pisangnya sudah matang teman-teman. Baunya harum sekali. Harum sekali teman-teman. Baunya mantap pokoknya. Nikmat banget. Kita masukkan. Sekarang nanas. Nah ini nanasnya biasanya nambah seger rasanya nih teman-teman. Mantap pokoknya. Ini yang bikin ada rasa-rasa asem-asem dikitnya. Nah ini sudah matang teman-teman. Tuh lihat tuh nanasnya semuanya sudah matang. Kita matikan. Nanti kita coba ya teman-teman. Tunggu agak dingin dulu baru bisa dicoba. Kita matikan. Mantap sekali. Teman-teman sekarang giliran mencoba. Setup yang saya buat. Saya akan nyoba dengan Chris tuh. Ini Chris. Uh enak sekali. Kita coba. Ini sendoknya Chris. Iya ini sendoknya Chris. Hmm mantap. Mantap sekali. Segar loh. Ini agak anget-anget enak teman-teman. Hmm. Enak enggak? Mami nanya. Oh enak. Iya. Pokoknya mantap teman-teman. Silahkan mencoba. Ya. Ya.